Berikutnya kita masuk ke motion sickness Apa sih motion sickness itu teman-teman ya Oke motion sickness itu intinya Kayak gini teman-teman Mata kita melihat Bahwa kita ini bergerak Seperti itu Tapi otak kita merasa bahwa kita ini diam Atau kebalikannya ya Otak kita ini merasa kita ini diam Dan mata kita ini merasa kita ini bergerak Seperti itu Nah kalau ada mismatch kayak gitu Itu jadi motion sickness teman-teman ya Contohnya seperti apa Contohnya kayak kita perjalanan nih Kita duduk di belakang Kita sibuk main HP Sibuk baca buku di mobil ya Mata kita melihat kita ini diam Tapi otak kita Merasa kalau kita ini bergerak ya Seperti itu Nah itu bisa bikin motion sickness Satu lagi kita kalau main game Kita main game komputer yang first person shooter Yang FPS Yang first person shooter itu lah Yang main point blank dan segala macam itulah ya Nah mata kita Melihat bahwa kita itu bergerak Kalau kita lagi gerak di dalam ruangan-ruangan seperti ini ya Tapi ternyata Tapi otak kita ini berpikir kalau kita ini duduk Tidak bergerak seperti itu Nah itu bisa bikin mismatch teman-teman ya Dia bisa ada impulse yang berbeda Dan jadi dia jadi motion sickness Itulah motion sickness teman-teman Dan gejalanya ya sesuai yang pernah kita rasakan ya Dia mual muntah seperti itu Kita pakai apa tata laksananya Tata laksananya kita berikan Anti histamin bisa pakai DBM hidrinat 50 mg Diberikan 30 menit sebelum berpergian ya Dan dapat diulang 4 jam Kalau dia karena habis jadi main komputer terlalu lama Ya kita hentikan main komputernya ya Seperti itu Bawa dia jalan-jalan keluar ya Seperti itu Kalau dia di mobil Dia ngerasa mual muntah Pakai ini gak mempan Kamu jangan suruh dia tidur teman-teman Kalau kamu suruh dia tidur Ya dia malah tambah pusing Kamu buka jendelanya Terus suruh dia melihat keluar ya Seperti itu Jadi dia bisa merasakan bahwa dia ini lagi jalan Dan matanya merasa dia ini lagi jalan juga Seperti itu Dan kenapa harus dibuka Kenapa ada orang bilang Dibuka jendela ya Biar dia Nah ini Sebenarnya itu ada jawab ilmiahnya Teman-teman ya Kita dibuka jendela Itu biar memberikan respon teman-teman ya Bisa memberikan stimulus Bahwa kita itu lagi bergerak Karena ada angin yang berembus Seperti itu Itu bisa menangkap ke otak Bahwa kita ini lagi bergerak ya Dan kita bisa melihat Luar itu Kalau kita itu lagi bergerak Itulah kenapa Disuruh buka jendela ya Jadi orang-orang zaman dulu tuh Sebenarnya bisa tetap laksana ini mandiri Seperti itu ya Kalau misalnya pakai Gak mau minum obat teman-teman ya Kalau gak mau minum obat Bisa minum air jahe teman-teman ya Atau makan jahe Itu ada Efek-efek anti-histaminnya juga ya Ada yang ingin tanyakan sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke tes pendengaran Teman-teman ya Tes pendengaran ini Yang paling simpel Ada gerputala Dan audiometrik Anda murni Tapi yang bisa dilakukan dokter umum Menurut tes gerputala ya Berikutnya Kalau dia bayi gimana dok Kalau dia bayi Kita bisa pakai Oae ya Auto-acoustic emission Atau bisa pakai Bera Seperti itu Nah Tes pendengaran Gerputala Kita ada tiga jenis tes ya Yang ini Luar di UBMPD nih Itu dengan RINETES Yaitu dengan membandingkan Hantaran di BUN Sama R Kalau Weber test Mengantarkan Membandingkan Hantaran tulang Di antara kedua kanan kiri Berikutnya Yang uji skwaba Membandingkan dengan Pemeriksa dengan pasien Ya seperti itu Nah ini sesuai saja Saya jelaskan kemarin Teman-teman ya Kita bisa mendengarkan Dengan baik Kalau kelewat Jalur yang seharusnya ya Jalur yang seharusnya Adalah melalui udara Nanti dia akan Ditangkap oleh telinga Terus dia akan Dihantarkan oleh Gendang telinga Ini jalur yang seharusnya ya Kita bisa dengan baik Mendengar suara Dengan jalur Dari jalur ini Berikutnya Ada jalur alternatif Itu dengan BUN konduksi Dari tulang mastoid Nah karena ini jalurnya alternatif Dia gak sebaik Air konduktif Ya seperti itu Itulah kenapa Pada saat rine Teman-teman ya Orang normal Dia positif Tapi pada orang yang Konduksi Yang konduksi Dia negatif Teman-teman ya Karena orang Gangguan konduksi Dia jalur normalnya Dia kehalang Teman-teman ya Jalur normalnya ini Dia kehalang Putus dia Gak tau kenapa Putusnya Bisa konduksi Di telinga tengahnya Bisa konduksi Di telinga luarnya Seperti itu ya Tapi jalur yang seharusnya Dia putus Seperti itu Itulah kenapa Dia cuma bisa mendengarkan Lewat jalur alternatif Lewat mastoidnya Nah kalau pada Sensori neural Dia positif juga ya Kenapa? Karena dia jalur seharusnya Dia sama Teman-teman Jalur seharusnya Dia gak ada gangguan Dia cuma gangguannya Ada di sarafnya Seperti ini Itulah kenapa Rine-nya pada orang normal Sama sensori neural Dia positif Karena jalur yang seharusnya Dia gak ada gangguan Berikutnya Weber Kalau Weber Ini Dia membandingkan Hantaran tulang Teman-teman Dia membandingkan Hantaran tulang Kiri-kanan Bukan udara Teman-teman ya Hantaran tulang Kiri-kanan Kalau dia orang normal Dia tidak ada Lateralisasi Teman-teman Kiri-kanannya sama Tapi kalau orang Konduksi Teman-teman ya Kalau dia tulik konduksi Dia akan lateralasi Ketelinga kiri Ketelinga sakit Dia akan lateralasi Ketelinga sakit Biar kamu mudah Ngapalnya Kamu anggap Jari kamu ini Sebagai Penyakit konduksinya Teman-teman ya Kalau disoal Dia sebelah kanan Yang sakit Kamu coba Di sebelah kanan Tutup Pakai jari kamu Terus kamu bersuara Nah Kamu akan lebih mudah Mendengarkan suara Di sebelah kanan Karena yang Airnya kamu tutup Dia suaranya Akan menghambat Ke tulang Dari tulang wajah Seperti itu ya Jadi kita lebih enak Dengar yang kanan Nah jari kamu ini Sebagai penyakitnya Seperti itu ya Jadi kamu coba Aja Tutup Kalau dia sensorineural Dia malah tambah Ketelinga yang sehat Teman-teman ya Kenapa dia malah tambah Ketelinga yang sehat Karena sensornya rusak Teman-teman ya Mau lewat tulang Mau lewat udara Dia gak akan bisa Kedengar suaranya Karena sensornya yang rusak Itulah kenapa Dia lateralisasi Ketelinga yang sehat Jadi kalau pada konduksi Dia lateralisasi Ketelinga sakit Karena dia masih bisa Lewat tulang Seperti itu ya Dari dua ini Ada yang ingin tanyakan Nah ada Oke berikutnya Kita ke skwabah Teman-teman ya Skwabah ini membandingkan Yang kita sebagai dokternya Dan membandingkan Dengan pasiennya ya Kalau sama-sama normal Ya sama dengan pemeriksa ya Oke Tapi kalau Skwabah ini dengan si Pas dengan ketuli konduksi Dia itu memanjang Kenapa dia bisa memanjang Karena skwabah itu Memeriksa Hantaran tulang ya Bukan hantaran udala Skwabah itu dia Memeriksa hantaran tulang Nah karena dia Di tempat kita ini Udah gak dengeran nih tulangnya Tapi di tempat dia Masih denger ya Kenapa nih dia masih denger Karena dia Jalur yang tersisa Cuma tinggal Jalur tulang Seperti itu ya Jadi jalur tulangnya Yang bisa mendengar Seperti itu Kalau di kita kan Masih ada jalur udara Seperti itu ya Jadi kita hambatan Di tulang Itu masih kalah Dengan hambatan di udara ya Seperti itu Tapi kalau pada Yang sensorineural Dia akan memendek Kenapa dia memendek Ya karena dia sensorinya Sudah rusak ya Sekali lagi Sensorinya rusak Jadi dia gak bisa Ngapain-ngapain lagi ya Oke ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ini pemeriksaan sederhana Teman-teman ya Seperti itu Oke berikutnya Kita masuk ke radiologi Teman-teman Nanti audiometri setelah ini Oke radiologi THT Ini ada pemeriksaan Foto-foto teman-teman ya Oke foto waters Dia itu untuk melihat apa Sinus maksilaris Sinus frontalis Dan etmoidalis Foto skedal Skedal untuk melihat Sinus frontalis teman-teman ya Kalau yang lateral Dia untuk melihat Foto frontal Spenoid dan etmoidalis Kalau yang PA Teman-teman ya Yang dari depan Itu untuk frontalis saja Berikutnya foto skuler Itu untuk melihat Lateral mastoid Teman-teman ya Berikutnya foto toni Toni untuk melihat Maksilaris Chatwell untuk melihat Frontalis saja ya Foto resa Atau oblique Dia untuk melihat Etmoidalis Kanalis optikus Dan kafum orbita ya Nah ini contoh-contoh Fotonya teman-teman ya Proxy waters Nama lainnya Oksipito mental ya Karena dia dari Oksipito belakang sini Ke mental sini ya Jadi dia pastinya Agak dongak Seperti itu Kita bisa melihat Frontal sinus Bisa melihat Etmoidalis Eh maksilaris Bisa melihat Etmoidalis Berikutnya foto skuler Ya ini foto skuler tadi ya Dia untuk melihat Mastoid ini Dia masih ada Aire cellnya ya Seperti itu Yang normal Normalnya harus Kelihatan air cellnya ya Kalau dia nggak normal Dia nggak kelihatan air cellnya Jangan-jangan dia sudah ada infeksi Di situ ya Sudah mastoiditis Ini foto chatwell Teman-teman ya Chatwell namanya Oksipito frontal ya Sesuai namanya ya Oksipito frontal Seperti itu Dia cuma bisa melihat Sinus Frontali saja ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Nggak ada Oke Kalau nggak ada Kita masuk ke Interpretasi audiogram Teman-teman Oke Audiogram ini Sebelum masuk ke situ Kita bahas Notasinya terlebih dahulu ya Jadi ini lambang-lambangnya ya Yang merah kanan Biru kiri ya Oke Nah ini ada Unmax sama max Teman-teman ya Unmax ini apa Jadi audiometri yang kita dengar Sehari-hari Di rumah sakit Itu dia rata-rata Unmax teman-teman ya Nah yang minta max ini Biasanya pada Konsultan yang otologi Seperti itu Nah yang untuk kita tahu Sampai saat ini Cukup ya unmax saja ya Seperti itu Untuk yang max itu Sudah ranah Ke spesialis Ke spesialis Jadi maksudnya max itu Nanti dikasih Perancu ya Dikasih suara Kayak desisan seperti itu Kayak suara Kayak suara apa ya Kalau kamu tahu TV jadul Teman-teman ya Kamu tahu TV jadul Dia kayak ada suara Seperti itu ya Nah itulah suara Max teman-teman ya Seperti itu Tapi yang kita lakukan Rutin adalah Unmax ya Yang dilakukan rutin Dan yang dokter umum Wajib bisa baca Itu yang unmax Oke Kalau dia lambangnya lingkaran Atau X Berarti dia unmax ya Kalau dia lambangnya Kayak gini Yang tanda panah Berarti dia unmax Tapi kalau dia lambangnya Kayak tanda kurung kota ini Dia yang max ya Seperti itu Nah sekarang Jenis-jenis tool ini Dia ada tooli konduktif Dan tooli sensorineral Dan tooli campuran ya Nah terus ada derajatnya ini Derajatnya ini pernah Kuali UGA PPD ya Jadi kita harus ngapal Gimana cara ngitungnya Kamu jumlahin saja DB nya berapa Di frekuensi 500 Sampai 4000 Lalu dibagi 4 Ya seperti itu Kalau dia Ada Ada Mesin yang Yang 500 sampai 4000 Ada 5 Ada 5 tingkatan Ya kita bagi 5 Pokoknya Berapa jumlahnya Itulah dibagi berapa Seperti itu Sesuai itu Kalau yang rata-rata Di Indonesia Kalau 500 sampai 4000 Itu ada 4 tingkatan Teman-teman ya 500 1000 2000 4000 Kalau yang rata-rata Nah dia dari 0 Kalau sampai 25 Berarti dia orang normal Kalau lebih dari 25 Sampai 40 Dia tooli ringan Kalau 40 sampai 55 Dia tooli sedang 55 sampai 70 Dia tooli sedang berat 70 sampai 90 Dia tooli berat Lebih dari 90 Dia tooli sangat berat Nah kapan dikatakan Ada gap Teman-teman ya Gap itu Kalau dia ada 10 dB lebih ya Kalau kurang dari Kurang dari 10 dB Itu masih dianggap Varian normal ya Tapi kalau lebih dari 10 dB Itu sudah dianggap Gap Seperti itu Dan minimal Pada 2 frekuensi Yang berdekatan Jadi kalau gapnya Cuma Nah kayak gini doang Nah kayak gini Bah variasi normal Teman-teman ya Tapi kalau gapnya Pada 2 frekuensi Nah kayak gini Dia ada di 2 frekuensi Seperti ini Nah ini baru gap ya Seperti itu Oke sekarang kita masuk Ke cara bacanya ya Tooli konduktif Tooli konduktif adalah Keadaan di mana Audiogram ditunjukkan Pada grafik AC Berada di bawah Garis 25 dB Dan garis BC Di atas garis 25 dB ya Kenapa dia disebut konduktif ya Karena air conduction-nya Jalan yang seharusnya Dilalui oleh suara Dia butuh suara lebih keras Seperti itu ya Dia butuh suara lebih keras Di bawah 25 Daripada suara di tulang Seperti itu ya Kalau lewat tulang Dia kan motong jalur tuh Seperti itu Itulah kenapa dia Di tulang masih di atas 25 ya Masih di Antara 0 sampai 25 Sedangkan air conduction-nya Karena dia konduktifnya rusak Dia yang air conduction-nya Dia akan di bawah 25 ya Dia bisa lebih Besar dari 25 Oke Kalau tulis sensory neural Mau itu dia air conduction Mau itu dia bone conduction Sama-sama di bawah 2,5 ya Seperti itu Tapi dia berhimpitan nih Dia masih paling maksimal ya 10 bedanya ya Seperti itu Sekarang gimana Kalau dua-duanya di bawah Dan dia ada jeda Jedanya lebih dari 10 ya Dua-duanya ada di bawah Berarti dia sensory neural juga rusak ya Terus dia ada jeda nih Berarti dia ada perbedaan Pendengaran antara bone conduction Sama air conduction-nya Berarti dia juga ada tulis Konduktifnya ya Seperti itu Dan jangan-jangan dia ini campuran Ya seperti itu teman-teman Ada yang ingin tanyakan sampai sini Ini ada Oke Kalau nggak ada Kita masuk ke hidung Teman-teman Sekarang ya Oke Hidung Nah ini yang paling sering ditemui Di soal sama di klinik Teman-teman ya Ada rinitis alergi Teman-teman ya Kalau rinitis alergi Dia ada rinitis atopi Bersin-bersin Gatal-gatal Rinolea Kongesti Pokoknya ada rinitis alergi lah ya Mau itu di dia Atau di ruwet-ruwet keluarganya Dan ada pencetusnya Teman-teman ya Pada coca dingin Atau pada debu Seperti itu Kalau fasomotor Inilah yang Dipengaruhi posisi ya Yang ini waktu dulu Kita kecil Kita pilih Kalau miring kanan Yang sebelah kanannya buntu Seperti itu Tapi kalau miring kiri Yang sebelah kirinya buntu Seperti itu ya Nanti kalau pindah posisi Ganti-ganti buntunya Nah itu rinitis fasomotor Namanya ya Berikutnya rinitis hipertrofi Hipertrofi ini karena Inflamasi yang kronis Teman-teman ya Dia kronkanya sempit Seperti itu Kata kuncinya Kronkanya Hipertrofi ya Kronkai hipertrofi Terus kafum nasinya sempit Karena kafumnya sempit Ya pasti hidungnya tersumbat ya Berikutnya rinitis atrofi Atau oceina Teman-teman ya Ini disebabkan oleh Klebsiella oceina Biasanya Dan dia bisa bikin atrofi ya Jadi kalau disoal Enggak ada rinitis atrofi Ya ada nama lainnya Yaitu rinitis oceina ya Kalau nama lengkapnya Rinitis oceina atrofi Jadi dia sekretnya Kedijau, kental, dan bau Teman-teman ya Dan kafumnya lapang Karena dia atrofi Berikutnya rinitis medica mentosa Ini ada riwayat Pakai obat sendiri ya Riwayat obat Kalau berikutnya yang akut Akuti ya Disebabkan oleh trinovirus Teman-teman ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Saya di sini Berikutnya rinitis alergi tadi Dia ada Empat ini teman-teman Ada empat tingkatannya Ada yang Intermittent, persistent, mild, dan moderate severe Kalau dia intermittent Dia kurang dari 4 hari per minggu Atau kurang dari 4 minggu Tapi kalau persistent Dia lebih dari 4 hari per minggu Atau lebih dari 4 minggu Kalau dia mild Teman-teman ya Kalau dia mild Dia bisa normal sleep Dia bisa Gak ada keluhan apa-apa Seperti itu Dia bisa Dia cuma pilak-pilak aja Tapi dia masih bisa Aktivitas normal Tapi kalau moderate severe Teman-teman Dia gak bisa tidur Terus ada gangguan aktivitas Ada masalah di tempat kerja Karena gak bisa tidur Seperti itu ya Dan ada gejala-gejala lainnya Biasanya kalau disoal nih Dia ngomong kayak gini Karena hidungnya buntu Pasien tidak bisa tidur Dan mengganggu aktivitas sehari-hari Di keesokan harinya Berarti dia sudah ada Mengganggu aktivitas Itu masuk ke moderate severe Terus kamu tentukan Jadi intermittent atau persistent Seperti ini Ada yang ingin tenyakkan Sampai sini Oke gak ada Nah ini tata laksana ya teman-teman Kalau dia ada Pertama yang pasti Hindari alergen ya Namanya alergi Hindari alergen saja Kalau dia intermittent Terus dia ringan Ya kita kasih CTM saja ya H1 oral Kalau dia sedang berat Kita bisa pakai H1 oral Yang kalau gak mempan juga Kita bisa pakai Intranasal ya Atau kalau gak mempan lagi Bisa pakai Kortikosteroid Tapi kalau dia Gejala persistennya Yang sedang berat Teman-teman ya Kita langsung berikan saja Kortikosteroid intranasal ya Kalau yang ringan Sama ya Sama yang ini Seperti Coba dulu obat CTM yang peroral Kalau gak mempan Ganti ke yang Obat semprot Seperti ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke kalau gak ada Kita masuk ke Sinusitis akut ya Sekarang Biagnosisnya jadi satu Teman-teman ya Rhinocinusitis akut ya Bukan terpisah lagi Kalau zaman dulu Masih terpisah ya Tapi kalau sekarang Namanya Rhinocinusitis akut ya Karena dia juga ada Infeksi di Rhinocinusnya Dinositis akut Dia gejalanya Kurang dari 5 hari ya Kalau dia sudah persisten Dia lebih dari 10 hari Kalau kurang dari 5 hari 5-9 hari Jangan-jangan dia hanya Karena common code saja ya Karena dia virus saja Terapinya kita analgesik saja Juga bisa Intranasal dengan Cuci intranasal dengan salin Juga bisa Boleh diberikan di Kongestan Tapi kalau dia persisten Teman-teman ya Kamu lihat Adakah tanda-tanda infeksinya Kalau dia gak ada Tanda-tanda infeksi Kita bisa berikan Kortikosteroid saja ya Tapi kalau dia ada Tanda-tanda infeksi Nyeri tekan Seperti itu ya Terus ingusnya warna Warna putih kental Seperti itu Warna kuning kental Bukan Bukan mukoid lagi Ingusnya sudah Apa itu namanya Sudah Pus Seperti itu Itu kamu berikan Antibiotik plus Kortikosteroid topikal ya Antibiotiknya apa? Ingat sekali lagi Antibiotiknya Amoxicilin Itu analimitik minim pertama Sekarang gimana Kalau dia kronis Kalau dia kronis Kita kortikoster topikal Dengan irigasi nasal Jadi suruh rajin-rajin Dicuci hidungnya Seperti itu Terus evaluasi Seempat minggu ya Kalau dia gak membaik Kamu rujuk saja ke THT Tapi kalau ada perbaikan Yang sudah ya Kontrol rutin saja Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ini indikasi rujuk segera Teman-teman ya Ada edema Ada perubahan posisi bola mata Ada diplopia Ada oftalmopegia Ada penurunan visus Ada sevalgia Seperti itu ya Sama ini juga ya Sama persis Kalau ada tanda-tanda ini Kita rujuk segera ya Jangan-jangan dia Bukan rhinocinositis Jangan-jangan dia Seanasofarin ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke epistaxis Teman-teman ya Epistaxis ini Dia ada perdarahan di hidung Dia bisa di anterior Bisa di posterior Kalau di anterior Dia bisa paling sering ini Di plexus kiselba Atau Dia bisa juga perdarahan Di anterior etmoidal ini Kalau dia di posterior Dia bisa perdarahan di posterior Etmoidal Yang di bagian proksimalnya Atau disvenopalatin arteria Oke Etiologinya Bisa karena trauma Bisa karena vaskular Bisa karena tumor Atau kita dapat keganasan Teman-teman ya Kalau di anterior Tata laksananya gimana Tata laksananya kita Menekan hidung luar Dari luar selama 10-15 menit Menekan coping hidung Nunduk Tekat seperti ini ya Tahan 10-15 menit Seperti itu Kalau misalnya dia gak berhenti Kita berikan tampon terlebih dahulu ya Oke Kauter ini nanti Teman-teman ya Kauter ini nanti Kita berikan tampon dulu Dengan isinya NACL Terus kamu encerkan Seperti itu Kamu encerkan Kamu basahi tamponnya Atau kamu Gak usah kamu Kasih epinefrin juga boleh Teman-teman ya Kamu mau kasih salap antibiotik pun Juga boleh Gak apa-apa Yang penting tamponnya bisa dengan mudah masuk Seperti itu ya Tapi kalau posterior Kita gak bisa pakai tampon Teman-teman ya Kita tamponnya pakai tampon khusus Yaitu namanya tampon belok Jadi tamponnya ada disini nanti Ada disini Atau ada disinilah ya Seperti itu Tergantung posisinya Jadi tampon belok itu ada tampon disini Masukinya dari mulut Terus ada benang nanti disini Teman-teman ya Ada yang ditanyakan saya disini Nah ini ya Ini cara masang tampon teman-teman ya Oke Cara masang tampon ada yang diajarkan Dari atas seperti ini ya Tapi kalau dari atas Kita agak susah Seperti itu Kalau dulu saya diajarinya dari bawah ya Jadi kita tumpuk dari bawah sini Terus nanti kita Masukkan spekulumnya Dari bawah lagi Buka lagi Seperti itu ya Masukkan lagi Seperti itu Terus nanti keluarin lagi spekulumnya Masukkan lagi spekulumnya dari bawah Kita masukkan lagi dari bawah ya Seperti itu Jadi kita susun dari bawah Kalau saya ya Boleh pakai yang Kasa yang Jadi satu kayak gini Boleh pakai kasa yang satu-satu ya Tapi kalau pakai kasa yang satu-satu Ingat pastikan dia harus Dihitung jumlahnya ya Jangan sampai ada kasa yang ketinggalan Nah ini Pokoknya tampon beloknya Tampon belok ini pakai katheter Jadi katheternya ini dimasukkan di hidung Dimasukkan di hidung Terus diambil nanti dari nasofaring Seperti itu Ini gak enak banget rasanya Oke lalu kasa yang dimasukkan dari mulut Nah nanti diikat nih Kan katheter itu ada lubangnya Teman-teman Katheter kan ada lubangnya Lubangnya ini diikat talinya disitu Terus nanti sudah terikat Ditarik katheternya lagi Ditarik Nanti dia akan naik seperti ini Nah nanti talinya kan ada keluar nih Jadi talinya kamu ikat di antara sini ya Seperti itu Oke ada ingin tanyakan sampai sini Oke celang luarinya ingat teman-teman ya Jangan ditarik kesini celang luarinya ya Jangan ditarik kesini celang luarinya Celang luarinya ditarik dari mulut Seperti itu ya Jadi kamu gunting aja ini Kamu gunting tes gitu ya Terus kamu keluar dari mulut ya Jangan di keluar dari hidung Oke ada ingin tanyakan sampai sini Oke gak ada Kalau gak ada kita masuk ke anatomi tenggorok teman-teman ya Nah anatomi tenggorok nih Sebenernya beda Pada orang dewasa sama anak kecil teman-teman ya Kalau pada anak kecil Dia tonsilnya masih Terima kasih